Pasca banjir yang terjadi di Kabupaten Posisir Selatan beberapa waktu silam tidak hanya merusak pemukiman warga, namun juga berdampak terhadap sektor pertanian. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Posisir Selatan, terdapat setidaknya 50 titik irigasi yang rusak di Kabupaten tersebut. Pasca dilanda bencana banjir di Posisir Selatan. 50 titik irigasi tersebut merupakan jaringan primar, sekundar, dan tersier yang terletak di sejumlah kecamatan di Posisir Selatan. Saat ini pihak pemerintah setempat melakukan pemetaan tentang kerusakan yang dialami oleh masing-masing irigasi untuk dilakukan pemetaan kategori rusak berat, sedang, atau ringan. Menurut Kepala Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Posisir Selatan, juga terdapat lebih kurang 7.000 hektare sawah yang mengalami kerusakan akibat banjir. 5.000 hektare diantaranya mengalami kerusakan parah. Namun meski begitu, hingga Juni 2024 Posisir Selatan masih menjadi penyumbang terbesar produksi beras di Sumatera Barat. Dan itu kondisi hari ini kan dalam upaya rehabilitasi dan kemintaan daerah yang menyampaikan ke Dinas Pertanian Pertanian dan Direktur Jenderal Prasal Nasar dan Pertanian. Hari kini, Kementerian Pertanian sedang melakukan pendanaan yang seolah akan ada pendanaan untuk rehabilitasi daerah-daerah sawah yang terdampak di bencana 7 Maret Pertanian. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat, itu akan dilakukan rehabilitasi melalui pendanaan Kementerian Pertanian. Hari kini dalam proses melakukan pemetaan luasan sawah sama persis seperti yang dilakukan oleh BBMD. Berapa rusak berat, berapa hektare yang rusak sedang, rusak dingan-dingan, karena pembiayaan masing-masing kondisi akan berbeda. Dan terkait lahan sawah yang terpengaruh oleh banjir 7 kemarin itu lebih kurang 7.000 hektare. Dan 5.000 hektare sawah itu agak signifikan mempengaruhi produksi. Nah itu berisi yang ini.